Pemirsa Persija Jakarta melanjutkan tren positifnya di kompetisi Bejo Jahe Merah Piala Gubernur Jatim 2020. Menghadapi klub Malaysia, Sabah FA, skuad Macan Kemayoran menang 2-0. Pada laga lainnya, Arema FC menaklukkan Persela Lamongan 3-1. Laga kedua grup B, kompetisi Bejo Jahe Merah Piala Gubernur Jatim 2020 antara Persija melawan Sabah berlangsung di Stadion Kanjuruan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Persija berhasil memecah kebentuan di menit 35 dari titik putih. Hadiah penalti diberikan wasit setelah Evan Winsley melakukan handball di kotak 12 pas. Simik yang maju sebagai eksekutor penalti tanpa kesulitan menyalankan bola ke gawang Sabah. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Setelah turun minum, Sabah lebih tampil menyerang untuk mengejar ketertinggalan. Namun tim asuan Kurniawan Dibi Yulianto itu justru kembali kebobolan di menit ke-53. Roy Chan mencatatkan namanya di papan skor usai meneruskan umpan Marco Simik. Skor 2-0 untuk Persija tak berubah hingga wasit meniup kulit panjang. Hasil ini membuat Macan Kemayoran kuku di puncak kelas main grup B dengan 6 poin. Sementara Sabah dipastikan tersingkir karena sudah kalah dua kali dan belum mendapatkan poin. Arema FC mengemas kemenangan keduanya di kompetisi Jahai Merah Piala Gubernur Jatim 2020 dengan mengalahkan Persela Lamongan. Bertanding di Stadion Kanjuruan, Arema tampil menekan sejak bola bergulir. Tuan rumah memecah kebuntuan di menit ke-23. Kus Hedia Yudo, membobol gawang Rekirahayu, usai memenangi duel dengan keeper Persela itu. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Persela bisa menyamakan skor di menit-menit awal selepas turun milum. Rafinha membobol gawang Teguh Amiruddin untuk mengubah skor menjadi 1-1. Namun, Arema bisa kembali memimpin di menit ke-52. Jonathan Bauman yang masuk di babak kedua membuat publikan juruan berkemburuh lewat golnya untuk mengubah skor menjadi 2-1. Arema kemudian menjauh di menit ke-76. Stryker asing baru Arema alias Alderet mencetak gol ke gawang Persela sekaligus memastikan kemenangan 3-1. Kemenangan ini membuat Arema lolos ke babak selanjutnya menampingi Persija. Arema dan Persija sama-sama mengoleksi 6 poin dan tinggal memperbutkan status juara grup B pada Sabtu nanti. Terima kasih telah menonton!